Pada Senin Pagi 16 September 2019, Pemerintah Kota Sibulga menyeluruhkan bantuan pangan dan tunai BPNT kepada 4.949 keluarga penerima manfaat KPM se-Kota Sibulga di Genung Nasional Kota Sibulga. Penyerahan BPNT diberikan secara simbolis kepada KPM perwakilan dari empat kecamatan di Kota Sibulga. Dalam sambutannya, Wali Kota Sibulga Sarku Tauruk menyampaikan kegiatan tersebut merupakan salah satu visi dan misi Pemerintah Kota Sibulga dalam mensejahterakan rakyat, serta secara khusus untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Kota Sibulga. Pemko Sibulga akan melakukan berbagai upaya untuk mendukung program nasional penyaluran BPNT, terutama kepada masyarakat yang tidak mampu. Program bantuan pangan dan tunai ini merupakan upaya mereformasi, merubah, memperbaiki program subsidi rastra. Ini pengganti rastra. Beras untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan program. Pemko Sibulga 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 Sib Tempatan yang sama, wali kota juga menyerahkan bantuan sosial kepada tiga korban bencana alam yang terjadi pada tahun 2019 yang juga diserahkan secara simbolis. Rizky Ramadan, N2STV memberitakan.